Hasil penindakan rokok ilegal di Lumajang oleh kantor Biay Cukai Probolinggo yang bekerja sama dengan Satpol PP Kabupaten Lumajang selama 4 bulan terakhir ditemukan sebanyak 4.119 bungkus rokok dari 105 merk rokok tak bercukai. Operasi rokok ilegal dilakukan kantor Biay Cukai Probolinggo dan Satpol PP Lumajang dilakukan di 94 desa dari 18 kecamatan di Kabupaten Lumajang. Dari operasi rokok tak bercukai selama 4 bulan terakhir tersebut ditemukan sebanyak 4.119 bungkus rokok dari 105 merk rokok tanpa pita cukai. Kantor Biay Cukai memastikan jika ratusan merk rokok ilegal tersebut tidak diproduksi di Lumajang. Artinya Kabupaten Lumajang hanya dijadikan lahan basah penjualan rokok ilegal melalui toko-toko kecil yang tersebar. Tadi sudah disebutkan bahwa terdapat 4.119 bungkus rokok dan 58 batang rokok ilegal yang disita. Mereknya 105 merk dari 4.119 itu limpa merk ditemukan di 94 desa dan 18 kecamatan. Sekarang untuk kecamatan tertinggi yang ada barang ilegal itu adalah Yosowilangun itu ditemukan 1.481 bungkus. Kecamatan Candipuro 507 bungkus. Kecamatan Pasirian 407 bungkus. Desa yang terbesar dapat rokok itu tadi, jadi 137 toko itu yang ada barang ilegalnya. Tapi toko yang dioperasi ya banyak, banyak ratusan. Sementara itu pihak Biay Cukai Prabowo Lingko berharap masyarakat terus ikut terlibat memberantas rokok ilegal. Pasalnya tanpa informasi dari masyarakat, pemberantasan rokok ilegal akan terhambat. Meski ribuan bungkus rokok ilegal berhasil disita, namun dalam perkara ini pemilik toko hanya dilakukan pembinaan dan himbawan.